Intro Menko Perekonomian Erlangga Hartato menyampaikan bahwa program Kartu Prakerja adalah salah satu program government to people yang masif dalam pelaksanaannya, terlebih bila dibandingkan dengan negara lain. Erlangga menunturkan dalam pertemuan dengan Organisasi Pendidikan Keilmu dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO, Indonesia dinilai siap hadapi transformasi digital, khususnya melalui Kartu Prakerja tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa program Kartu Prakerja ini adalah salah satu program government to people, G2P, salah satu yang paling masif yang ada dibandingkan di negara lain. Kemarin Dalam pertemuan tadi malam UNESCO Pak di Marrakes kami melaporkan dalam mereka mencari jalan untuk menghadapi tantangan the future of works Terkait dengan transformasi digital, green economy yang membutuhkan tenaga dan adult life long learning dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional insya Allah dari Indonesia Pak melalui Kartu Prakerja. Erlangga ungkapkan, Belanda pun turut menanyakan sistem Kartu Prakerja. Kemarin dalam pertemuan di Davos, Menteri Labour dari Belanda dengan Perdana Menteri juga mengatakan Kartu Prakerja mereka ingin melihat. Dan ini bisa direplikasi di negara-negara berkembang yang lain, Bapak Presiden. Dari Jakarta, Muhammad Rizky Trana melakukan pelawarkan.